Oke teman-teman pemirsa semuanya selamat pagi, selamat berjumpa kembali, salam sehat, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman disini ada sebuah mobil Avanza Grand New ya Mobil ini mengalami masalah rodanya sebelah kiri ini habis bagian dalam Oke itu kendalanya dan sebelumnya katanya mobil ini pernah nomor gitu ya, nomor batu, roda sebelah kiri ini nomor batu Habis itu terus rodanya itu jadi melengkang gitu, makan bagian dalam gitu ya, rodanya miring gitu Nah rodanya jadi miring gini bro, jadi bannya itu makan dalam gitu ya Oke ini sudah kita bongkarin dan sudah kita lakukan pengecekan ya Oke, untuk bagian sayap-sayapnya masih aman ya, pusing sayapnya masih aman, sayapnya aman gak bengkok Rack and terot aman gak bengkok Biasanya yang rentan bengkok kalau nomor ini ya Kalau yang ini bengkok dia rodanya bisa jadi mengkang juga Tapi chambernya aman gak miring gitu ya Cuman rodanya gak dimengkup atau mekar gitu ya Nih tapi ini aman gak apa-apa Dan ini masalahnya banyak miring Banyak habis bagian dalam, miring gini banyak bro Nah gini ya Nah disini sudah kita cek dan kita analisa permasalahannya ada disini teman-teman Nah ini shocknya yang bermasalah mengalami kebengkokan Bengkoknya dimana ya Yang sering terjadi kebengkokannya disini nih Ini beberapa kali kita menemukan mobil habis Numbur batu Numbur batu ya Numbur batu atau kena lubang dalam gitu jadi bannya miring Disini nih kebanyakan Disini kan lurus nih Nah dia kenanya disini Nah disini kan bengkok kesini nih ya Nah ini penyebabnya Ini kalau disetel chamber gak bakal ketemu teman-teman Ini Kalau disetel chamber gak bakal ketemu Dikanti pakai bau chamber itu ya Dia gak bakal ketemu Walaupun disetel mentok Tetep bakal masih makan dalam Kalau bengkok seperti ini nih Ini kelihatannya bengkoknya gak berapa ya Kelihatannya bengkoknya cuman dikit banget Cuman ini sangat berpengaruh Merubah sudut chamber ya Ini Walaupun cuman berapa derajat ini bengkoknya ya Tapi itu akan sangat berpengaruh Dan gak ketemu kalau cuman diakali pakai stel chamber Solusinya apa Solusinya diganti brosoknya ini Kalau punya duit Ya Kalau gak punya duit ya bisa diakalin di press ya Tapi Gimana ya Kalau di press tuh Disini agak Ngempet gitu ya Karena ini pipa Dia di press gini disini agak ngempet gitu Pewot gitu ya Untuk lebih bagusnya Diganti shocknya ya Itu makanya Hati-hati berkendara Jangan dimasuk-masukin lubang Jangan ditumbur-tumburin gitu ya Ini lumayan mahal harganya Kalau shock Untuk yang asli ya Oke Ini tinggal kita ganti Kita ganti Kalau orangnya mau Ini lagi nunggu juga Bro mau diganti Atau di gimana Gimanain Yang penting masalahnya disini Ini sudah kita cek Masalahnya disini Penyebabnya Ya Gitu Oke teman-teman Sedikit informasi Semoga bermanfaat ya Habis masuk lubang Dalam Atau habis numpur Banyak kok jadi makan dalam Chambernya jadi miring Rodanya miring gini ya Cek shocknya Bengkok atau tidak Itu ya Kalau disitu bengkok Balaupun di setel Semper kayak apa itu Sulit ketemu gitu Sulit sembuh gitu ya Terima kasih Semoga bermanfaat Mohon dukungan Like Share Dan juga subscribe Salam sehat Salam sejahtera Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh